Halo teman-teman, selamat datang kembali di Yanwar Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara transfer ke sesama rekening Danamon via The Bank Pro ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin kepada kalian teman-teman, untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, kita intro dulu ya. Oke, kita akan langsung masuk saja ke video tutorialnya ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara transfer uang ke sesama nomor rekening di bank Danamon via aplikasi The Bank Pro ya teman-teman. Untuk langkah-langkah lengkapnya, kalian tinggal simak saja video tutorial ini sampai selesai. Oke, kita akan langsung masuk saja ke aplikasi The Bank Pro-nya ya teman-teman. Kalian klik. Terus jika sudah masuk di beranda aplikasi The Bank Pro-nya, kalian tinggal input saja password milik kalian ya teman-teman untuk login. Saya akan input terlebih dahulu password saya untuk login. Terus kalian klik login. Nah, jika sudah masuk di beranda aplikasi Danamon The Bank Pro-nya, kalian tinggal klik saja transfer yang ada di pojok kiri sebelah bawah. Terus di kolom tujuan transfer kalian klik, terus kalian klik transfer ke penerima baru, terus kalian klik kembali di kolom tujuan transfer. Terus kalian klik transfer, terus kalian klik transfer ke nomor rekening, nomor handphone, ataupun alamat email ya teman-teman. Kali ini saya akan transfer ke nomor rekening teman saya. Untuk itu saya akan klik di kolom nomor rekening. Terus kalian pilih bank. Di kolom keduanya ya teman-teman, kalian tinggal sesuaikan dengan nomor rekening bank yang akan kalian transfer. Kali ini saya akan transfer ke sesama nomor rekening bank Danamon. Begitu saya akan klik bank Danamon. Terus kalian tinggal input saja nomor rekeningnya di kolom terakhir atau di kolom ketiga ya teman-teman. Saya akan input terlebih dahulu, nomor rekening tujuan untuk transfer kali ini. Juga sudah, kalian tinggal klik lanjut. Nah ini dia, sudah benar ya teman-teman atas nama teman saya. Kalian bisa tambahkan nama panggilan ataupun nickname dari nomor tujuan rekening yang akan kalian transfer. Terus kalian klik lanjut. Nah terus di kolom IDR, kalian tinggal input saja jumlah nominal transfer yang akan kalian transfer ke nomor rekening tujuan nya ya teman-teman. Terus kalian juga bisa menambahkan pesan ataupun mengokos angkanya ya teman-teman. Terus di kolom terakhir, jenis transaksi, kalian bisa klik. Bisa transfer sekarang ataupun transfer terjadwal ya teman-teman. Misalkan kalian akan transfernya untuk tiga hari ke depan. Berhubung saya akan transfernya sekarang, maka saya akan mengklik yang tombol transfer sekarang. Terus kalian tinggal klik lanjut. Nah terus kalian tinggal masukkan saja MPIN atau nomor 6 digit yang kalian pakai di aplikasi The Bank Pro nya ya teman-teman. Saya akan input terlebih dahulu. Terus kalian klik kirim. Nah secara otomatis transfer ke sesama bank dan namun lewat aplikasi The Bank Pro nya sudah berhasil dilakukan ya teman-teman. Bagaimana mudah sekali bukan cara transfer uang sesama nomor rekening bank dan namun di aplikasi The Bank Pro nya ya teman-teman. Mungkin sekian dulu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video tutorial berikutnya.